Terima kasih. Di kota Pulang Pisau. Kriteria penilaian dalam lomba melawan virus corona ini adalah kesiapan para pemilik usaha untuk mencegah penyebaran virus corona di tempat usaha mereka. Dengan cara antara lain menyediakan tempat cuci tangan dan fasilitas kebersihan lainnya, serta menjaga jarak sehingga para pembeli tidak bersentuhan fisik secara langsung dengan para pedagang. Dengan adanya perlombaan ini di kawasan pasar tradisional di kota Pulang Pisau menjadi lebih bersih, sehingga warga masyarakat yang datang bisa dengan nyaman berbelanja. Karena para pedagang sudah mulai mengutamakan kebersihan sehingga penyebaran virus corona bisa diminimalisir. Kita melaksanakan kegiatan lomba pencegahan penyebaran COVID-19 dengan pesertanya adalah seluruh pelaku usaha sekabupaten Pulang Pisau. Total yang sudah kita data ada 2.366 pelaku usaha sekabupaten ini. Nah semua pelaku usaha ini akan menjadi peserta lomba, jadi kita sudah membuat kriterianya bahwa di tempat usaha wajib ada tempat cuci tangan, ada sabun. Kemudian dalam bertransaksi tidak langsung menyerahkan uang hand to hand, tapi melalui wadah. Kemudian juga ada imbauannya dipasang di sana agar semua pembeli wajib bercuci tangan dulu. Perlombaan ini disambut baik oleh para pelaku usaha karena melalui lomba yang ada, mereka terpacu untuk menjaga kebersihan di tempat mereka berjualan. Dan melaluinya, para pembeli juga merasa aman dan nyaman untuk berbelanja. Ada perlombaan seperti ini, jadi lebih mudah untuk dipatuhi, masyarakatnya mematuhi tetap penyebab penyegahan corona ini. Ini menurut saya bagus, ada perlombaan seperti ini. Untuk menyemangati para peserta lomba menjaga kebersihan sehingga penyebaran virus corona bisa ditekan, Panitia juga menyediakan hadiah berupa uang tunai jutaan rupiah kepada tiga pemenang. Dede Sabtajaya dan Ririn Binti, melaporkan dari Kabupaten Pulang Pisau.